Pagi-pagi sekali, Ibu Hajah Sinta Nuriyah keluar dari rumahnya, terlihat banyak sekali kerupuk yang dibawanya. Tetangganya heran, Gusdur suaminya padahal sudah jadi presiden, kok Ibu masih jualan kerupuk, Opo masih kurang bu, gajih Pak Presiden. Ibu Sinta Nuriyah tersenyum, beliau menjawab, kita tidak boleh berubah, hanya karena suami sudah jadi presiden, Gusdur dan Ibu Sinta memang contoh yang baik. Suatu malam saat bertamu, tak sengaja tetangganya bertemu Gusdur dan Ibu Sinta, sedang membaca surat-surat dari rakyat, saat dibuka, ternyata isinya banyak keluhan minta tolong dari rakyatnya, dan yang paling mengejutkan, ternyata uang gaji Gusdur sebagai presiden, habis tak tersisa hanya untuk melunasi hutang-hutang rakyatnya. Ternyata Ibu Sinta Nuriyah jualan kerupuk, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka berdua.